Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pasca liburan lebaran kondisi arus lalu lintas di jalur Gunung Liku 9 Tabah Penanjung, Bengkulu Tengah terpantau mulai terjadi penurunan. Kendaraan didominasi arus pengendara dari arah ke Pahyang. Pasca libur lebaran hari ini, Rabu 26 April 2023, terpantau hingga siang hari, jalur Gunung Liku 9 masih ramai lancar oleh kendaraan meski terjadi penurunan polo mengkendaraan dibanding dua hari kemarin. Kasat lantas Polres Bengkulu Tengah, Ibtu Wianto, menjelaskan arus lalu lintas didominasi kendaraan terutama arus mudik dari arah ke Pahyang menuju kota Bengkulu. Sementara dari arah sebaliknya terjadi penurunan. Di sepanjang jalur Liku 9 sendiri, terpantau masih ramai dilewati pemuding atau mereka yang menghabiskan masa liburan ke daerah lain. Arus lalin di kawasan Liku 9 dibanding dengan hari ini, ada penurunan. Jadi puncaknya ada di dua hari kemarin. Ada terlalu baik dari arah kota maupun dari ke Pahyang. Jum padat hari ini diperkirakan sudah mulai menurun dan landai sudah terlihat lancar. Sementara salah seorang pengendara asal kota Bengkulu yang pulang berlebaran dari arah ke Pahyang, Tutur mengatakan sepanjang jalur yang dilintasinya masih aman dan lancar. Ia pun kerap melintasi jalur gunung tiap kali berlebaran. Ini rame lancar. Rame lancar ya. Dari ke Pahyang nak ke? Dari Bengkulu. Ke Bengkulu. Dari jam berapa perangkat? Dari jam berapa? Dari jam 9. Aman-aman aja ya? Ya, alhamdulillah aman-aman aja. Oke. Last ring lewat sini? Last ring. Kadang dua bulan, kadang tiga bulan. Selain mulai turunnya arus kendaraan, tingkat laka lantas di jelang akhir cuti bersama juga diketahui minim. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TPRI Bengkulu, Pelaporkan.